Sebelumnya di Throne of Sale, Chen berhadapan dengan Bilar yang kekuatannya satu tingkat dibandingkan ia sendiri Hal itu membuat Chen harus merasakan dampak besar Ia amatlah sangat kewalahan apalagi Bilar selalu mampu menepis serangan Chen dari segala arah Tak jarang, ia juga mendapatkan serangan brutal yang dilancarkan Bilar terhadap pertahanannya Hal itu sudah cukup membuat Chen harus pontang-panting Pembawa acara pun saat melihat itu menyarankan Chen untuk menyerah saja Sebab dilihat kondisinya saat itu tak memungkinkan lagi untuk bertarung Hanyu pun kecewa setelah melihat Chen yang dijadikan kakeknya sebagai tuannya di kemudian hari Dimana tuannya itu tak seperti perkiraan kakeknya, pemuda lemah juga lembek Ketika semua orang sudah mengira Chen kalah, saat itulah ia bangkit dan memaksa untuk melanjutkan pertarungan Dimana disini Chen mengeluarkan seluruh kekuatannya Tak hanya bagi lawan berbahaya, dirinya juga akan terancam coy Jika Chen gagal memaksimalkan kekuatan pamungkasnya itu, sudah dipastikan Chen lah yang akan menderita Bisa-bisa Chen akan cacat, bahkan resiko terbesarnya sebuah kematian Jadi bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Chen dapat memaksimalkan keadaan, lalu memenangkan pertarungan? Atau jangan-jangan, malahan ia yang akan jadi pecundang? Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama Dan film pun dimulai Chen lagi-lagi mengeluarkan teknik rahasianya Yang aneh teknik yang bernama pedang pembunuh Dilihat dari volume maserangan ini, hampir sama seperti kekuatan Chen Yu ayahnya Alias kekuatan Chen yang ia lepaskan saat ini 11-12 lah seperti ayahnya coy Hal itu sudah cukup membuat Bilar mulai merasakan kepanikan Begitupun para penonton Terutama kakak Lusin Ia tak bisa melihat secara detail keadaan di dalam Yang ada hanya pusaran merah di tengah-tengah arena Kedua peserta bertarung ini Para panitia pun juga begitu coy Setelah melihat kejadian ini Mereka seperti melihat kehadiran Master Quil Cheng Yu Kalau tersetorsan begini Dan tak membuat gerakan apapun Maka Bilar akan berbahaya Sehingga ia juga meladani permainan Chen Bilar menggunakan serangan yang sebelumnya ia pernah gunakan Yaitu naga esensi Namun apa? Kekuatan pengorbanan Chen ini sangatlah amat sukar untuk ditembus Bahkan sekelas teknik naga esensi Bilar Tak ada apa-apanya bagi Chen Di saat Bilar mulai berada dalam kekhawatiran Datanglah Chen secara tiba-tiba menggunakan teknik tebasan matahari Hal itu sudah cukup membuat Bilar sedikit oleng Melihat lawannya mulai terpojok Chen dengan brutal melepaskan tebasan pedang matahari ke arah Bilar Bilar sekuat tenaga menahan serangan itu Sampai sini kita sudah dapat menilai Bahwa keadaan berbanding terbalik Yang sebelumnya Chen berada di ujung tandu kekalahan Sekarang malah Bilar yang berada di posisi Chen sebelumnya Kembali ke pertarungan Chen melihat Bilar masih bisa bertahan Ia pun mengatakan Masih belum cukup? Ya Chen masih belum sampai batasan mengeluarkan kekuatannya coy Namun sampai sini sudah cukup membuat semua orang berdecak kagum Hal itu disebabkan karena kehebatannya yang dimana Dalam satu nafas ia mampu menyerang Bilar sebanyak 18 tebasan sekaligus Warbiasa Inilah yang disebut dengan serangan gila Ya gila Ya gila gila Bilar pun merasakan dampak ini Betapa kuatnya kekuatan Chen Bahkan beberapa kali lipat dari sebelumnya Sehingga Bilar merasakan kekuatan penindasan yang sangat amatlah besar Tak ingin berlaru terlalu lama dengan tekanan Ditambah lagi ia tak ingin kalah ya kan Bilar mengeluarkan tongkoroh suci Yakni lautan bintang Konon teknik ini sangat jarang dimiliki oleh kesatria manapun Kekuatannya sebesar lautan Kecepatannya sangatlah amat gesit coy Bagaikan melebihi kecepatan cahaya Yakni dari satu bintang ke bintang lain Hanya dalam waktu sekecep Bilar tanpa banyak pikir lagi Meladeni serangan Chen Yakni dengan teknik serangan lautan roh Hal itu sepertinya seimbang dengan serangan Chen barusan Sehingga keduanya masih belum dikatakan kalah Melihat Bilar selalu memiliki teknik rahasianya Tidak ada pilihan lagi selain mengeluarkan seluruh mana di pertarungan ini Bilar pun tak tinggal diam Seperti sebelumnya Bilar selalu meladeni permainan open ship yang dijalankan oleh Chen Sehingga ia harus cepat-cepat mengakhiri pertarungan ini sebelum terjadi masalah besar untuk kedepannya Bilar menggunakan tebasan pembantaian bulan melawan Chen dengan seluruh mananya Menggunakan tebasan pedang matahari Mereka berdua secara berbarengan melepaskan teknik mematikan ini Di sela-sela ketegangan itu Chen mengingat kembali sosok wanita yang ia centa dan puja-puja Siapa lagi kalau bukan? Chaer coy Mantap Chaer Sementara Chaer sudah sangat lama menunggu Chen datang ke sini Dimana keadaan gelap Hal itu membuat para anak buah Chaer berasumsi Bahwa bosnya sedang marah besar atas perilaku Chen Yang membuat Chen menunggu terlalu lama di sini Salah satu dari mereka mencari tahu keadaan Chen Di tengah kemarahan mereka karena perilaku Chen yang selalu mempermainkan bosnya Tunggu Ia pun mencari tahu alias mencek keadaan Chen sekarang coy Chaer semakin ke sini semakin cemas Ia pun beranggapan mungkin sesuatu buruk telah terjadi di diri lelakinya itu Kembali ke pertarungan Chen sempat mendapatkan serangan oleh Bilar coy Namun dibalik itu semua hal mengejutkan terjadi Yakni mananya yang sebelumnya sempat terkuras Malah ditarik dan dikompres oleh Tunggu Rosuci yang ada di dalam tubuh Chen Ya inilah yang namanya transformasi mana cair Yang ini berfungsi untuk menstabilkan kondisi dengan cepat Nah dengan kejadian ini Untuk yang kesekian kalinya semua mata tertuju ke arah pemuda alias putra cahaya ini Benar berkat bantuan Tunggu Rosuci Chen berhasil menerobos di tengah-tengah pertarungan melawan Bilar Yang sebelumnya berada di tingkat 4 sekarang sudah berada di tingkat 5 Alias sudah selevel dengan Bilar Paladin sungguh tak percaya akan hal ini Dimulai dari situasi yang mematikan Lalu membangkitkan Tunggu Rosuci Kemudian diiringi dengan ledakan yang menguras mana begitu banyak Dan diakhiri dengan dipromosikan Chen ke tingkat berikutnya Ini sungguh sangat diluar nalar Di balik itu semua kejadian ini sangat jarang terjadi coy Hanya putra cahaya seperti Chen lah yang bisa mendapatkan hal ini Meski begitu keadaan Chen lemah coy Akibat proses kenaikan level Ia pun terjatuh ke tanah Untungnya Yehua dengan cekatan menangkap dan berkata Dasar kabocah Ya kata tersebut bisa diartikan Dengan rasa bangga setelah melihat perjuangan yang dikerahkan oleh Chen Pada akhirnya Chen harus kalah coy Sementara bilar ia menang Lah kok bisa gitu bang Ya hal ini dikarenakan keadaan tak memungkinkan lagi Tenaga Chen sudah habis terkuras akibat proses kenaikan level Butuh beberapa waktu lama untuk memulihkan kembali kondisi semula Sehingga pembawa acara alias wasit memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini Meskikalah Chen tetaplah menjadi kesetria yang mendapatkan apresiasi yang luar biasa oleh Paladin Sebab ia tidak salah menjadikan Chen sebagai tuan dari cucunya kelak yakni Hanyu Berita kekalahan Chen akhirnya sampai ke telinga Chaer Dimana salah satu anak buahnya lah yang mengabarkan hal itu Bukan kalah saja Chen katanya belum sadarkan diri atas melawan bilar Sontak saja membuat Chaer begitu marah dan menyebut nama bilar BILAR! By the way nama bilar ini nama gelarannya saja coy Soalnya kemarin-kemarin itu tidak dijelaskan nama siapa orang tersebut Kembali ke cerita Dengan itu juga Chaer langsung menghilang Kemungkinan besar dia akan mencari pelaku yang membuat Chen terluka begitu parah Bahkan tak sadarkan diri hingga saat ini Kita berpindah ke kuil alias kediaman bilar Para penjaga siap-siaga dan menjaga ketat tempat ini Sedangkan di lantai 2 ada penjaga lainnya yang sedang berbahagia Lantaran tuan muda bilar menang saat di babak pertama putaran final Sementara itu bilar sedang mandi air hangat Dengan tujuan memulihkan kondisinya yang sempat terkuras saat melawan Chen sebelumnya Sebab air hangat sangat bagus untuk kesehatan coy Apalagi setelah melakukan aktivitas Katanya sih air hangat ini berfungsi untuk menetralisir saluran darah Agar kembali normal seperti sedia kalah Nah jadi buat kalian bagus tuh mandi air hangat setelah colek Iya colek Setelah selesai mandi bilar mendatangi cermin yang ada di depannya Disini ia ingat kembali saat berbincang dengan kakeknya Yani hauhan Benar sebelum pertandingan bilar pernah mengatakan kepada kakeknya Bahwa ia akan menang muda saat melawan Chen Yani hanya dengan satu pedang saja Tapi kenyataannya saat di lapangan coy Chen memaksa bilar menggunakan pedang ganda Alias kedua pedangnya Sampai sini kita sudah dapat menilai siapa sebenarnya yang paling kuat Ya benar Chen seharusnya lebih kuat dibandingkan bilar ini Namun yang membedakan cuma tingkatannya saja Andai Chen dan bilar sama tingkatannya Sudah dipastikan bilar akan kalah di tangan Chen Tepat setelah ingatannya itu mulai hilang dari benaknya Bilar memutuskan untuk keluar dari kamar mandi Nah saat itulah ada suara aneh yang membuat bilar memasang mata tajamnya Sepertinya aku merasakan ada seseorang disini Dimana ya Di atas gak ada Di kiri gak ada Di bawah gak ada Di depan gak ada Di belakang gak ada Ya dimana Bilar pun melirik ke seluruh sudut tempat ini Namun tak menemukan bahwa di tempat ini ada seseorang selain dirinya Ya kemungkinan besar dia adalah Chao coy Untuk meyakinkan bahwa di tempat ini tidak ada orang Bilar kemudian menggunakan tekniknya Seketika semua ruangan di tempat ini terkena radiasi teknik darinya Lalu bilar berucap Siapa ada disini Keluarlah Benar dengan dugaan mimin Ternyata dia adalah Chao Kedatangannya kesini tidak lain Tidak bukan untuk membayar perbuatan bilar terhadap lelakinya Ya lelakinya Chao mengatakan perbuatan bilar sebelumnya telah melebihi batas Maka dengan itu Chao juga akan melakukan hal yang sama kepada bilar Sementara bilar hanya tahu bahwa ada seseorang wanita buta Secepat kilat Chao mampu menyerang bilar yang sombong ini coy Dan mari kita katakan bersama-sama Mampus Sekali lagi Mampus Sekali lagi Mampus Sekali lagi Mampus Melihat keributan di atas para penjaga pun langsung mendatangi ke TKP Ya mereka telah kecolongan Penjagaan ketat disini mampu ditembus Chao tanpa ada seorang pun yang tahu Memang GG si Chao ini coy Pantas saja ya kan dia menjadi seorang Dewi Assassin Eh para penjaga ini ketika mau naik ke lantai atas malah dijaga oleh anak buah Chao Sampai sini para penjaga akhirnya tahu bahwa mereka dari kuil Assassin Salah satu anak buah Chao mengatakan alasan kenapa mereka datang Karena telah berani membuat tuannya marah Sehingga mereka yang ada disini harus mendapatkan ganjarannya Kembali ke atas Bilar sungguh sangat merasakan kekuatan wanita ini Bahkan ia tak percaya kenapa wanita ini sangat kompeten sekali dalam segi kecepatan Bilar harus mengeluarkan tongkoroh lautan bintang untuk membalas serangan si wanita buta ini Chao membalas hanya menggunakan teknik duri penusuk Dengan itu sudah cukup mementalkan serangan Bilar Bilar tak tahu bahwa lawannya ini bukan Chen Dia ini adalah Dewi Assassin Ya kemudian giliran Chao menyerang Satu serangan ini mampu membuat Bilar terlempar ke kolam renang yang banyak tainya Cantik coy Para penjaga melihat tuannya dilakukan seperti itu Mereka pun geram Lalu menyuruh orang-orang dari kuil assassin ini untuk pergi secepatnya Ya mana mau ya kan mereka diperintah seperti itu Emangnya dia ini bosnya apa? Malahan mereka lah yang terkena serangan seseorang yang datang mengejutkan Dia Xiayin Belum diketahui latar belakang Xiayin ini coy Setidaknya orang ini sangatlah amat kuat Para penjaga sekali lagi muak atas perbuatan yang dilakukan oleh kuil assassin Sebab selama ini hubungan antara kuil kesetria dan kuil assassin baik-baik saja Tapi kenapa hari ini mereka memprovokasi akan perpecahan ini Jika ini terus berlanjut maka akan bermasalah untuk kedepannya Dengan santui Xiayin mengatakan Selagi mereka tak bisa bergerak maka akan aman-aman saja Kata itu bisa diartikan mereka tak akan berkutik jika sudah seperti ini coy Sementara Bilar Rupanya ia masih dapat bangkit Bilar menggunakan teknik yang sebelumnya mampu mengalahkan Chen saat di arena Nah melihat itu Chao pun mengatakan Oh jadi ini jurus yang mengalahkan lelah kiku sebelumnya Maka dari itu Chao harus membayar perbuatan Bilar Yang ini dengan teknik tumbak Raja Tirani Ya serahan Bilar tak ada apa-apanya bagi Chao coy Lantas Bilar sudah tertekan Ia pun mencoba untuk mengajak wanita ini membicarakan dengan baik-baik Hai Nona Maumu apa sih? Cukup rumah Cukup Aku sudah muak dengan tingkah lakumu Jika kau menyakiti lelah kiku dengan tongkoroh Maka aku akan menggunakan teknik yang sama untuk menyakitimu dan juga menghancurkan tongkorohmu Ya aneh dengan serangan seribu duri Bilar menggunakan teknik black hole coy alias lubang hitam Ya kalau di dunia astronomi diartikan sebagai bintang pelahap Gagal maneng, gagal maneng Bukannya mampu melahap Bilar malah kecolongan Ia tertusuk tajamnya duri yang dilepaskan oleh Chao Sehingga darah bercucuran ke kolam Disini Bilar mengatakan bahwa kuil asasin dan kuil kesatria adalah sekutu Kok tega ya seperti ini? Lantas membuat Chao membantah ucapan Bilar Bukankah enam kuil utama juga bersekutu? Tapi kau telah menyakiti lelakiku dengan cara yang buruk Bukankah itu sebuah pelanggaran? Anjing kau Geram gua Bilar pun kembali mengatakan Ya namanya juga pertandingan Jika itu bukan pertandingan maka lelakiku akan mati Tepat saat itulah senjata Chao sedikit lagi menusuk jantung Bilar yang tidak memiliki hati ini Anjay tidak memiliki hati Dengan itu juga Bilar kalah di tangan Chao Sementara Chao pergi meninggalkan tempat ini Kembali ke kediaman Chen Chen seperti memimpikan wanitanya Kemudian ia menyebut namanya Chao Ya saat kesadarannya itulah Chen ingat kembali bahwa ia berjanji untuk menemui wanitanya itu Lantas membuat Chen ingin mencari Chao Sebab Chao pasti sudah lama menunggunya di tempat biasa Sementara Chao dengan cepat pergi Ya ia juga ingin mencari Chen untuk mengetahui keadaannya Nah tepatnya di depan pintu Kedua orang ini sama-sama ingin membukanya Bilar kala itu terjatuh ke dalam kolam Untungnya nyawanya bisa diselamatkan coy Hanya saja saat ini Bilar mengalami luka yang cukup parah Yanni dengan hilangnya sebagian darah di dalam tubuhnya Hal ini disebabkan karena tusukan pisau yang hampir menembus jantung Bilar Sepertinya Chao sengaja tidak melukai hingga ke jantung Sebab pada dasarnya musuh umat manusia ialah para monster iblis Itulah alasan kenapa Chao tidak sampai membunuh Bilar Yang ia lakukan saat ini hanya untuk membayar perbuatan Bilar yang terlampau batas Kakeknya yang sebelumnya meminta para prajurit kuil kesatria ini Untuk mencari tahu siapa dalam penusukan cucunya tersebut Sampai saat ini hasilnya nihil Yang mereka tahu pelaku berasal dari kuil asasin Namun pihak kuil asasin tidak menyerahkan pelakunya coy Maka dari itu kakeknya yang akan turun gunung Kakek memerintahkan semua bawahannya untuk mengepung kuil asasin Di bawah guyuran hujan Para prajurit berkumpul untuk bersiap menyerang Para kuil kesatria mengumandangkan suara yang begitu menggelegar Siapapun yang berani untuk menghalangi jalan mereka Maka akan dibunuh Namun nyatanya para orang-orang kuil asasin masih tetap bersantai Seakan-akan tidak ada masalah disini Sebersaja namanya Angga Angga meminta kepada orang-orang dari kuil asasin Untuk memberikan mereka jalan untuk masuk Ya mana mau ya kan mereka memberikan jalan kepada mereka Sebab kuil kesatria datang kesini tanpa ada perintah dari atasan kuil asasin Alias tanpa surat perintah dari aliansi Hal ini tentulah dianggap telah melenceng dari aturan Karena dimana mereka malah ingin terobos aja ya kan Angga pun menyangkal akan hal itu Kedatangan mereka tentulah memiliki alasan tersendiri Walaupun tanpa surat perintah Mereka berhak untuk datang kesini kapan dan bagaimanapun kondisinya Apalagi ini mengenai harga diri sebuah kuil Kuil asasin telah dicap melindungi penjahat yang telah melukai cucu dari kuil kesatria Setelah melihat Angga banyak bacot Setopeng akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini Setopeng mengancam Jika berani melangkah sedikit saja Maka ia yang akan membunuh mereka semua Angga semakin panas Apalagi dia mengatakan itu semua dihadapan para prajurit Sontak ia memberikan aba-aba untuk membentuk formasi 532 Kuil kesatria memiliki jumlah pasukan yang terbilang banyak coy Sedangkan mereka dari kuil asasin hanya berempat saja Jadi menarik untuk kita saksikan Apakah jumlah yang akan menentukan pemenangnya Atau hanya sekedar angka saja Angga langsung gasikan dengan menyuruh pasukan itu untuk menyerang Secepat kilat keempat orang ini menghindari dari serangan prajurit Malahan Angga lah yang menjadi target utama mereka Tepat saat Setopeng ingin menyerang Angga Terdengar teriakan dari jauh untuk berhenti Seketika Setopeng tak bisa lagi menggerakkan tangannya coy Ya dialah Ketua Paladin alias kakeknya dari Bilar coy Sampai sini Mimin belum dapat membedakan coy Apakah Ketua Paladin ini sama orangnya dengan Hauhan atau siapa entahlah Ya nanti kalau sudah tahu secara rinci akan Mimin jelaskan lagi Oke genjut Seketika semua orang disini langsung memberikan salam hormat Atas kedatangan Ketua Paladin Ketua Paladin murka setelah melihat tingkal laku kedua kubu ini Ingin saling bunuh Sebagai rekan seperjuangan melakukan hal ini Yang di kuil asasin dan kuil kesatria Benar-benar tidak masuk akal Karena perbuatan ini tidak pernah diajarkan oleh nenek moyang mereka ya kan Seperti yang Mimin sebutkan tadi Musuh utama manusia bukan sesama manusia Melainkan monster iblis Tak lama dari itu Xiayin datang dan memberikan hormat kepada Ketua Paladin Untuk dipersilahkan masuk Penuh amarah Ketua Paladin pun langsung masuk ke dalam Namun Lingzi Ya sepertinya dia adalah salah satu orang yang paling bertanggung jawab di kuil asasin coy Paladin mengatakan bahwa Lingzi seharusnya tahu aturan di aliansi Dimana enam kuil tidak seharusnya untuk saling menyakiti Maka dari itu Ketua Paladin memberikan kesempatan kepada Yingzi Untuk menyerahkan pelaku kegerasan terhadap Bilar Namun Lingzi bersikap dingin coy Bahkan ia menyuruh Paladin ini untuk kembali ke kuil kesatria Sebab jawaban Lingzi sampai kapanpun akan tetap sama Yanni akan tutup mulut dan tak menyerahkan pelaku penganiayaan terhadap cucunya Bilar Mendengar perkataan Yingzi seperti itu Membuat Hauhan mengeluarkan auranya Setidaknya membuat keadaan sedikit mulai mengkhawatirkan Sepertinya akan terjadi berkelahian diantara dua orang terkuat Yang Z dianggap Paladin tidak kompeten sebagai seorang pemimpin kuil Dimana kita tahu saat ini keadaan umat manusia sedang memprihatinkan Akibat huru hara yang ditimbulkan oleh ras iblis Apalagi dengan kejadian saat ini ya kan Kuil asasin dicap sebagai memperkeruh suasana Sudah beberapa kali mimin sebutkan Bahwa tidak selayaknya seorang manusia menyakiti manusia Dengan itu juga Hauhan pun pergi sembari mengatakan Bahwa ia akan membawa kasus ini ke aliansi Ia tak pandang bulu bagaimanapun latar belakang si pelaku penganiayaan tersebut Di saat Hauhan ingin pergi Yang Z mengatakan Bahwa Hauhan selama beberapa tahun terakhir Tidak bisa melihat sesuatu yang terjadi di sekitarnya Alias tidak bisa mengambil keputusan yang tepat Bahkan Hauhan mengusir cucunya dari kuil Ya benar yang disebut oleh Yengzi ialah hanyo coy Ketika ucapannya itu keluar dari mulut Yengzi Secepat kilat Yengzi mendatangi Hauhan yang kala itu ingin pergi Yengzi mengatakan alasan kenapa Ia tak bisa menyebutkan pelaku utama penganiayaan yang menimpa bilar Ya dikarenakan ada sesuatu Ada sih satu cara jika Hauhan bersih keke ingin tahu Tapi Hauhan harus bersumpah suci Ya ini hanya dia yang boleh tahu Tidak dengan orang lain Bahkan ketua aliansi Setelah negosiasi terjadi Akhirnya Hauhan pun menyetujui Dengan itu juga Seketika mereka masuk ke dunia barbeza coy Sebelum ke pembahasan utama Disini Yengzi mengatakan dulu Tentang kejadian 3000 tahun yang lalu Bukan hanya di kuil kesatria Di kuil asasin pun begitu Dimana jika seorang anak terlahir Dengan memiliki spiritual bawaan minimal 91 poin Maka anak itu akan dijuluki sebagai reinkarnasi Dan selalu dihormati Karena dimana anak itu akan dibekali bakat Dan kekuatan yang luar biasa Peribahasannya seperti ini coy Cukup diberikan satu pedang Maka ia akan membunuh siapapun Yang menyakiti orang-orang di sekitarnya Dulunya seorang reinkarnasi dewa dan dewi Tepatnya saat peperangan melewan raja iblis Mampu melukai raja iblis hingga terluka Nah itulah alasan kenapa Anak reinkarnasi dari kuil asasin Harus dihormati dan dijaga Kejadian itu sekitar 3000 tahun yang lalu Dan hari ini kuil asasin memiliki anak reinkarnasi kembali Yang dididik untuk membunuh raja iblis Tepatnya beberapa tahun sebelumnya Lahirlah seorang gadis yang memiliki kekuatan spiritual bawaan 100 poin Ya dialah cae coy Mendengar itu pun membuat Paladin terkejut Dan menanyakan tentang kebenaran yang diucapkan oleh Yengzi Ya benar Apa yang diucapkan oleh Yengzi Sebuah kebenaran Jadi sampai sini Hawohan Akhirnya mengerti Bahwa pelaku penganiayaan terhadap Bilar Tidak lagi untuk diadili Sebab dewi reinkarnasi masih banyak pekerjaan lain yang harus ia selesaikan Demi satu tujuan Yakni mengakhiri gelapnya dunia Di sini Hawohan berpikir lebih kritis lagi Lalu bertanya dengan cara menggas Kenapa anak tersebut tidak diajarkan Agar ber-attitude lebih baik lagi Apakah karena dia menjadi dewi reinkarnasi Sehingga kuil asasin memanjakannya Bagaimana jika gelap dia menjadi seorang pemimpin Yang tentunya A akan menjadi bumerang bagi umat manusia sendiri Ya perbuatan Ca'el sebelumnya telah dianggap sebagai perusahaan citra seorang dewi reinkarnasi Yengzi pun menyangka Hawohan Sabar Gua bilang lo harus sabar Perbuatan yang ia lakukan tersebut Hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri Perbuatan mata kau Selama 6.000 tahun Umat manusia dirundung kemalangan lantaran berada di bawah kaki ras iblis Apa kamu mau seperti ini terus? Namun jawaban terakhir ini mampu membuat Hawohan terdiam Dimana semenjak Ca'el lahir Kehidupannya pun hanya dihiasi dengan kesedihan Bahkan ia rela kehilangan 6 indera Hanya menuruti sebuah takdir coy Namun selama ia mengenal Long Haochen Semangat hidup Ca'el kembali hadir menghinggapi di kehidupannya Itulah alasan kenapa Ca'el sangat marah setelah melihat lelakinya yang telah dianggap sebagai penyemangat hidupnya disakiti oleh Bilar Perbuatan itu tidak sepenuhnya Ca'el yang salah Mungkin karena itu tadi Ca'el tidak senang jika melihat orang-orang di sekitarnya disakiti Yang salah itu ialah dari kuil asasin Yingzi meminta maaf kepada Hawohan atas keteledorannya ini Nah dengan itu juga Hawohan akhirnya menyadari Bahwa selama ini ia banyak salah terhadap cucunya Hanyu Pada akhirnya Hawohan pergi meninggalkan kuil asasin Dimana ia keluar lalu memerintahkan bawahannya untuk pergi Lalu mengatakan bahwa masalah ini sudah selesai Dan satu Masalah ini tidak boleh dibahas lagi Artinya hubungan kedua kuil tak jadi retak setelah penjelasan dari Yingzi Sepertinya yang di akhir-akhir episode kemarin coy Hanyalah mimpi Dimana Ca'el masih merenung Karena keadaan Chen belum diketahui secara pasti Nah saat itu ia pun mencari keberadaan Chen Diiringi nyanyian merdu Membuat suasana terasa lebih harmoni Terima kasih telah menonton! Chen kala itu sedang ingin mencari Ca'el ke tempat biasa Dimana ia melihat Ca'el lalu meminta maaf Karena telah mengingkari janjinya yang akan menemui Ca'el tepat waktu Tapi ini hanyalah khayalan Chen saja Ca'el seketika hilang saat ingin disentuhnya Nah sementara Ca'el berlari mengitari kota ini Hanya untuk mencari keberadaan lelakinya Saat itu juga ia melihat ada kunang-kunang yang membuat Ca'el ingat dengan perkataan Chen Jika kamu tersesat maka ikutilah kunang-kunang Maka dia akan mengantarkanmu pulang Dengan itu juga Ca'el langsung mengikuti Dan benar Tak lama dari itu ia menemukan Chen Yang kala itu terjatuh ke dasar tempat mereka sering bertemu Dengan cekatan Ca'el menolong Antara sadar tidak sadar Chen meminta maaf kepada Ca'el Atas keteledorannya yang tidak menepati janjinya Ca'el maafin a'a ya Bodoh Gak perlu minta maaf pun Udah adek maafin Xiaoyan mengabarkan kepada ketua Yang Zi Bahwasannya Long Hao Chen Sudah diantarkan Ca'el dengan selamat Selain itu Yang Zi juga menanyakan kondisi terkini saudara Bilar Dimana kita tahu keadaan Bilar sangat memprihatinkan Lukanya cukup parah Akibat tusukan senjata Ca'el menghujam hampir mengenai jantung Meskipun begitu Peluang hidup Bilar masih terbuka lebar coy Tapi dengan satu syarat Luka Bilar harus ditangani kepada orang yang tepat Yang Zi pun mengutarakan persahabatan kedua kuil Yanni Asasin dan Kuil Kesatria yang memiliki sejarah amat panjang Sehingga bagaimanapun jangan sampai retak Akibat kejadian barusan ya kan Terlebih lagi Bilar salah satu murid bertalenta seusianya Selain itu Bilar juga akan menjadi harapan bagi umat manusia Maka dari itu Bilar tidak boleh mati Yang Zi meminta Xia Yin untuk mendatangi tabib terbaik di muka bumi ini Agar bisa menyembuhkan lukanya Masalah bayarannya Berapapun akan dibayar oleh Yang Zi Hal itu sebagai rasa tanggung jawab sebagai ketua Kesatria ya kan Dan satu Yang Zi ingin bertanya kepada Xia Yin Yang ini tentang latar belakang Long Hao Chen Sebenarnya Xia Yin tidak mengetahui secara keseluruhan Yang Zi pernah bertemu ya kan Saat Chen masih kecil Nah sejak kecil keberanian anak itu sudah terlihat Meski ia tahu lawan di hadapannya bukan sembarang musuh Yang ini sesosok monster yang sangat menyeramkan Kejadian masa lalu tersebut terasa amat sangat singkat Sehingga membuat Chen sampai saat ini tidak mengenali Cha'er Bahwa ia adalah wanita kecil yang pernah diselamatkannya Sedikit catatan Selama ada Chen di hidup Cha'er Kegelapan yang ada di hati Cha'er perlahan mulai sirna Sehingga Yang Zi berharap kegelapan itu akan segera hilang seutuhnya Di dalam diri Cha'er Ya by the way Kegelapan yang ada di hati Cha'er saat ini Sedikit banyaknya akan mempengaruhi proses dalam pelatihan untuk menjadi Dewi Assassin Tepatnya di dalam kamar Chen Kala itu ia diantarkan oleh Cha'er Sebab kondisinya masih belum fit sepenuhnya Ya ada yang berbeda disini coy Biasanya kan Cha'er tuh yang diantar Chen Sekarang sebaliknya Chen yang diantar Chen pulang Nah ketika Cha'er beranjak ingin pergi Dengan mata masih dalam keadaan tertutup Refleks aja tuh tangan Chen menangkap tangannya Cha'er Seakan-akan menandakan Chen tidak ingin ditinggalkan oleh Cha'er seorang diri Karena Cha'er tahu bahwa Chen masih dalam keadaan tak sadar Ya dia hanya mengatakan Sayang semoga tidurmu nyenyak ya Habis itu Cha'er pun sesegera pergi Meninggalkan Chen yang kala itu masih tertidur Sementara Chen sepertinya ia masuk ke dalam mimpi coy Ya dimana Chen berada di gunung Udin Tempat tinggal sewaktu ia kecil ya kan Tiba-tiba serangan datang mengarah ke arahnya Dengan sikap ya kan Chen menghalau serangan tersebut Ternyata oh ternyata Serangan itu berasal dari ayahnya Cheng Yu Cheng Yu takjub karena putranya sudah berada di tingkat 5 Hal ini sungguh-sungguh di luar perkiraan Cheng Yu Cheng Yu tak sabar melihat kemampuan putranya ini ya kan Sehingga ia mengajak Chen bertarung Tujuannya untuk mengukur seberapa jauh sih kemampuan Chen selama tak bersamanya Tanpa pikir panjang lagi Chen langsung menyerang ayahnya Chen mencoba menyerang menggunakan mana cair dari segala sudut Terlihat serangan Chen masih dianggap tak maksimal oleh Cheng Yu Lantaran Chen belum bisa mengendalikan fungsi mana cair ini coy Chen menghiraukan perkataan ayahnya tersebut Ia terus saja menyerang Cheng Yu dengan cara lebih brutal lagi Salamnya kemudian Chen dan Cheng Yu masuk ke dunia berbeza Nah disini ayahnya akan memberikan tutorial menggunakan mana cair yang baik dan benar Chen kala itu disuruh ayahnya untuk membayangkan mana cair itu seperti air mengalir Fungsinya agar dampak kekuatan di dalam tubuh terus mengalir hingga menemukan titik paling rendah hanya bisa berhenti Kemudian Chen disuruh lagi membayangkan meridian seperti sungai Fungsinya agar kekuatan di dalam tubuh Chen bisa hidup Bayangkan aja ya kan dunia tak ada air Ya tentu manusia tak akan bisa survive Kemudian mana dan meridian dialirkan ke tangan Lalu tumpukan semua kekuatan itu ke pedang yang ada di tangan Chen Dan terakhir ayunkan Seperti itulah kekuatan yang sesungguhnya coy Setelah melihat kemampuan Chen saat ini setidaknya ayahnya bangga Namun Chen belum puas coy Sebab ini hanyalah awal dari petualangannya untuk menyelamatkan dunia Dimana Chen jika sudah berada di tingkat 7 maka berjanji untuk menemui ayah dan ibunya Kelak Sedikit catatan jika Kelak Chen berada di tingkat 6 maka kekuatan mana sayapnya akan membantu Chen bisa terbang Nah jika berada di tingkat 7 maka tubuh akan bersinar yang senantiasa menjaga keutuhan yang ada di dalamnya Kemudian di tingkat 8 maka benda yang bernama Astral Spiritual akan keluar lalu bisa memusnahkan roh jahat Dan tingkat 9 maka bisa dikatakan seperti dewa Yang ini dapat mengendalikan dunia Chen Yu hanya menjelaskan sampai tingkat 9 saja coy Masih menjadi pertanyaan ya kan jika berada di tingkat 10 akan mendapatkan kelebihan apa Sementara ayahnya pergi Chen pun juga terbangun dari tidurnya Saat itu juga Chen melihat sebuah tulisan mandarin yang berbunyi Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka berbunyi Pulihkan dirimu engkau tak usah mengkhawatirkanku Disini aku baik-baik saja Tulisan tersebut dari Chaer coy Nantinya di babak final ujian perburuan iblis mereka akan bertemu kembali Chen setelah membayang kembali sesosok cantiknya Chaer Eh iya dikejutkan atas kedatangan guru Yehua secara tiba-tiba Yehua memberikan apresiasi atas pencapaian muridnya ini Sepertinya Chen sudah mulai baik dan juga yang utama Chen berada di tingkat 5 Dengan pencapaian Chen saat ini Maka Yehua mengatakan bahwa tidak ada lagi pelajaran yang ia akan berikan kepada muridnya ini Karena dimana kekuatan Yehua hanya mentok di tingkat 5 coy Namun Chen menganggap bahwa dirinya masih perlu arahan dari gurunya ini ya kan Tapi malah Yehua marah Karena apa? Ya dikarenakan Chen bertarung melawan Bilar di luar ekspetasi gurunya Dimana Chen bersih kegege mengeluarkan kemampuannya hanya demi mementingkan egonya saja Ya hal itu membuat Yehua sangat merugikan diri sendiri ya kan Sampai sini Chen pun meminta maaf kepada gurunya Lantaran ia tak bisa mengendalikan emosinya saat melawan Bilar sebelumnya Chen pun berjanji kepada Yehua Di kemudian hari ia akan mendahulukan akal ketimbang nafsu Baguslah kalau begitu Kemudian guru Yehua memberikan sebuah pedang baru Karena pedang sebelumnya milik Chen telah patah Ya disini Chen juga disuruh oleh Yehua untuk mengambil undian final babak berikutnya Sedikit catatan Babak final besok akan diselenggarakan coy Mendengar itu Chen pun terkejut Apa? Besok? Ya tanpa disadari Chen ternyata pingsan sejak 3 hari yang lalu Namun jangan khawatir Meski Chen tak berlatih dalam 3 hari terakhir Tapi kekuatan yang sudah mencapai tingkat 5 Setidaknya sih ujian besok tak ada gendala Melainkan lawannya lah yang perlu waspada dengan keberingasan Chen saat di arena nanti Besok harinya di kuil babak final akan dilangsungkan Para murid bertalenta mulai memasuki ruangan Disini Chen bersama kakak Lu Xin Lu Xin akhirnya juga berhasil sampai babak final coy Sehingga ia tak sabar menantikan pertarungan terakbar para murid bertalenta dari beberapa kuil ya kan Sementara Chen masih teringat dengan janji Charles sebelumnya Karena dimana di babak final inilah mereka akan bertemu Tak lama kemudian terdengar suara yang memanggil nama Chen Ya suara itu berasal dari mulut Lin Xin Lin Xin memanggil Chen karena ada sebab Yang ini untuk memastikan Seperti janji di awal Dimana jika Chen berhasil masuk 3 besar Maka ia akan memilih Lin Xin untuk menjadi bagian timnya ya kan Bagaikan air dan api yang tak bisa disatukan Dimana jika Lin Xin bertemu Lu Xin Pasti ribut mulu Namanya juga Lin Xin coy Dia menyumpungkan diri di hadapan Lu Xin Bahwa ia menjadi murid nomor 1 di ujian kuil penyihir Tentunya Lu Xin dan Chen mendengar itu sangat terkejut Widih 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 Murid bodoh ini kok bisa menjadi nomor 1 ya kan Ya iyalah kan dia salah satu murid berbakat yang akan dijadikan Chen sebagai timnya Chen pun mencoba merendah diri Ya dari hasil sih kemungkinan besar peluang untuk masuk 3 besar Lin Xin lebih besar ketimbang Chen ya kan Namun Lin Xin menyangkal akan hal itu Sebab babak penyisian berbeda dengan babak final Tentulah lawan lebih kuat dibandingkan sebelumnya Sampai sini Lin Xin sudah keluar sifat aslinya Ya ini pemuda yang pesimis ya kan Ada yang lucu coy Disini Lin Xin mengatakan Bahwa di babak penyisian sebelumnya Ia hanya beruntung saja Ya hal itu sudah terbukti ya kan saat di video sebelumnya Dimana Lin Xin hanya menggunakan sedikit trik untuk mengalahkan Lesti ke Jorah saat di babak penyisihan kuil penyihir Singkatnya mereka pun masuk untuk mengambil nomor undian By the way peserta yang mengikuti babak final sekitar 60 peserta coy Ada 6 kuil ya kan Setiap kuil mengirim 10 murid terbaik Mengejutkan Disini Chen melihat Bilar yang kondisinya tak fit sepenuhnya Lantas Chen pun bertanya-tanya Kok bisa ya Bilar terlihat murung Ya benar Chen tidak tahu bahwa Bilar sebelumnya telah diserang oleh Cha'e tanpa ampun Selain itu Cha'e juga melihat beberapa peserta yang memiliki aura yang kental akan kebrutalan Sampai sini Mimin belum mendapatkan informasi nama-nama mereka ini coy Selama kemudian datanglah tim dari kuil Assassin Tim ini dikenal oleh sebagian murid lainnya sebagai murid yang berwajah asem Alias tidak ada kebahagiaan di dalam diri mereka Disini mereka hanya 9 orang Hal itu membuat para murid lainnya bertanya-tanya Lah kok 9 orang saja Di saat puncak pertanyaan para murid Saat itulah para murid dari kuil Assassin Memperagakan akrobatik yang sungguh luar biasa Dari gerakan ninja Baris berbaris Dan diakhiri dengan petasan yang memanjakan mata bagi yang melihatnya Tak lama kemudian keluarlah wanita tercantik di abad ini Dan mari kita katakan bersama-sama Ladies and gentlemen Mari kita sambut wanita cantik Berbaju biru Memakai tongkat Berkepala naga Dan ini dia Bilar yang melihat itu Ia merasakan Bahwa tidak salah lagi Dialah yang menyerangnya kemarin Sementara Chaer mengarah ke arah Chen coy Dimana para murid lainnya tak percaya Wanita buta ini ternyata Oh ternyata wanita nomor 1 di kuil Assassin Ngeri-ngeri sedap Bilar teringat lagi saat ia dalam keadaan sakit ya kan Dimana ketua Paladin mengatakan Bahwa kuil Assassin mengirim Tabib untuk menyembuhkan lukanya Ya ketua Paladin meminta di kemudian hari Agar Bilar tidak memperpanjang masalah yang menimpannya saat ini Namun saat di final nanti Bilar jika berkesempatan bertemu kembali dengan wanita itu Maka ia bersumpah akan mengalahkan Chaer Singkatnya Chaer membuat semua para murid tak percaya Setelah murid nomor 1 dari kuil Assassin Bisa-bisanya bersentuhan tangan dengan Chen Dimana Chaer mengatakan Bahwa ia datang kesini untuk memenuhi janjinya Bertemu saat di babak final Chen pun terkejut Karena sebelumnya tidak menyangka Bahwa Chaer rupanya juga ikut dalam kompetisi ujian perburuan iblis Tapi tenang Chaer tetap Pak Chaer bagi Chen ya kan Sementara di lantai atas Para pentingi kuil menyaksikan kejadian ini Ya selain itu tentunya mereka juga berharap Agar kuilnya yang menjadi yang terbaik di babak final ini Ada kuil kesatria Hao Han Kuil asasin Yang So Feng Kuil penyihir Lengchen Kuil summoner San Soi Kuil warrior Ren Wu Kuang Kuil tabib By the way inilah orang-orang yang di awal film saat bertarung melawan Raja Iblis Hanya saja Cheng Yu yang tak ada disini ya kan Singkatnya mereka pun langsung ke puncak acara Yang ini memberikan nomor undian terhadap semua murid Dan film pun bersambung Pertama-tama Yang So Feng sebagai moderator jalannya pertandingan Memberikan ucapan selamat kepada semua peserta yang berjumlah 60 orang ini Karena sudah berhasil melewati perjalanan yang panjang untuk menuju sampai di titik ini Semua murid yang mendengar itu lantas sangat sumberingah Dan juga api semangat membara untuk mengarungi ujian yang sebenarnya ini Yang So Feng kemudian akan membagi semua peserta yang jumlahnya ada 60 orang menjadi 6 kelompok secara acak Artinya setiap kelompok terdiri dari 10 orang Nantinya setiap kelompok akan bertarung di arena berbeda-beda Yang membuat pertarungan semakin menarik Karena pemenang akan dihitung dari hasil pertarungan itu Yang menang nantinya akan mendapat 2 poin Yang kalah 0 poin Dan terakhir jika pertarungan seimbang Maka mendapat 1 poin Nantinya ke 60 peserta akan diketahui hasilnya Berdasarkan pertarungan tersebut Yang berhasil masuk 15 besar dengan poin tertinggi Maka berhak untuk melanjutkan ke babak berikutnya Yen So Feng pun akan mengajak kelompok ini Yang ini dengan dilemparkan sebuah bola Setiap kelompok akan mendapatkan bola yang warnanya sama Baru saja dimulai pengajakan kelompok Sudah terjahat di pertikaian satu sama lain Alasan kenapa mereka melakukan hal ini Lantaran tak ingin jika masuk kelompok neraka Yang dihuni oleh murid-murid kuat Contohnya seperti Chaer Ia mengambil bola berwarna ungu Hal itu membuat para murid pun langsung menghindari Untuk mengambil bola yang sama dengan Chaer Berbeda dengan Bilar Rupanya ia masih menyimpan dendam terhadap Chaer Ia pun harus mendapatkan bola yang juga warnanya ungu Chan yang mengetahui niat Bilar Ia pun mencoba menggagalkan rencananya Salah satunya menepis bola yang ingin dijangka oleh Bilar Hal itu tentunya membuat Bilar Di sini sempat terjadi pertikaian antara Chan melawan Bilar Gerakan Chan berbeda dengan sebelumnya Di sini ia mampu mengimbangi kecepatan Bilar Pada akhirnya Chan mendapatkan bola berwarna ungu Namun sayangnya ada seekor binatang monster Yang tak sengaja menyenggol Chan Sehingga ia melepaskan kembali bola yang telah ia dapati sebelumnya Alhasil Bilar yang berhasil mendapatkan bola berwarna ungu Pemilik binatang ini pun kemudian meminta maaf Karena partnernya tidak sengaja membuat Chan melepaskan bola yang didapati Sebagai permintaan maaf Orang ini memberikan bola berwarna pink kepadanya Yang er namanya dia menyodok bola yang ada di tangan Bilar Sembari berkata Kakak Bilar sayang Kamu itu masih sakit Eh malah ingin bertarung dengannya Selama kemudian wanita kucing ini mendatangi yang er Kedatangannya ke sini untuk memberikan bola berwarna kuning Ya wanita kucing ingin yang er bertarung dengannya nanti Namun Yeng E menganggap bola berwarna kuning sangatlah jelek Yeng E inginkan bola berwarna pink Di sela-sela itu terdengar suara wanita Sebut saja namanya Flow Flow mengatakan Woi siapa disini yang paling kuat Salah satu murid dari kuil asasin pun membalas Bahwa murid terkuat ialah Cha E bosnya Lantas membuat Flow ingin mendapatkan bola berwarna ungu Yang ini dengan tujuan untuk menjadi yang terkuat Ketika ingin mengambil bola berwarna ungu Eh si Masian datang secara mengejutkan Yang kala itu ingin mendapatkan bola itu juga Sehingga diantara kedua orang ini saling bersetegang Satu sama lain Pukulan mereka cukup berimbang Meski tangan si Masian lebih besar dibandingkan tangan Flow Tak menjamin untuk menang dalam adu kekuatan Untungnya si Masian memiliki jam terbang yang tinggi Sehingga membuatnya berhasil mengambil kesempatan Untuk mendapatkan bola berwarna ungu Namun Flow tak seperti kita kira Dengan serangannya itu sudah cukup membuat si Masian Dan melepaskan bola yang sebelumnya ia dapati Alhasil perkelahian diantara keduanya pun kembali terjadi Kini Flow mulai tinggi darah Ia mampu membuat si Masian berada dalam tekanannya Serangan demi serangan yang dilepaskan oleh Flow Sedikit banyaknya membuat si Masian semakin terpojok Hingga akhirnya Flow menggunakan bantuan tubuh si Masian Untuk melompat lebih tinggi Dan silo men Ya kepala botak si Masian dapat diandalkan Sehingga membuat Flow kehilangan fokus Dan lagi-lagi si Masian mendapatkan bola ini Sementara di lain tempat ada Lin Xin Yang sedang mengobrol sembari minum teh Bersama dua orang murid lainnya Sebut saja namanya si Item dan si Putih Tak lama kemudian datanglah Chen Sembari mengatakan kepada Lin Xin Woi bro kau kenal dengan mereka Diam coy aku pun juga baru kenal hari ini Seperti yang kita ketahui Lin Xin orangnya mudah bergaul Namun dibalik itu semua ia memiliki tujuan tersendiri Semisalnya yang kita lihat saat ini coy Lin Xin memberikan minum teh kepada kedua orang ini Yang ini hanya untuk mengetahui informasi Tentang perebutan bola setiap kuil Sampai sini Lin Xin sudah dapat melihat beberapa murid Dengan bola yang ada di tangan mereka masing-masing Lusin pun kemudian mendatangi Lin Xin Dan menawarkan apakah ingin bertarung dengannya Ya Lin Xin setelah melihat bola yang dipilih Lusin Tentulah ia langsung kiut dan tak berani Karena dimana Lusin mengambil bola berwarna ungu Kita tahu kekuatan Lin Xin hanyalah trik dan kepercayaan diri saja Selebihnya ia tak pernah bertarung secara langsung Saat di babak penyisihan sebelumnya ya kan Ada yang menarik Lusin memberikan secara paksa bola warna ungu kepada Lin Xin Sekali lagi Lin Xin panas dingin Ya mau gimana lagi Jika ia mengambil bola ini Pasti akan melawan kandidat nomor satu dalam ujian ini Siapa lagi kalau bukan Chaer Bagaimanapun ini semua Jangan sampai terjadi di diri Lin Xin Dengan kejeniusannya ditambah bumbu-bumbu kelicikan Lin Xin bak seorang pria yang so akrab dengan orang yang baru dikenalnya Ia memeluk kedua orang ini Hal itu dijadikannya untuk menyelipkan bola berwarna ungu ke salah satu dari mereka Namun usahanya itu gagal Lantaran kedua orang ini sangat hati-hati Sehingga Lin Xin mencari cara lain Yani dengan mengandalkan triknya Sembari mengatakan bahwa ia sedang dalam kesusahan Jika mereka benar-benar temannya Pasti akan membantunya ya kan Ya bantuan itu tidak lain tidak bukan Ialah dengan menerima pemberian bola berwarna ungu Lin Xin juga mengatakan Bahwa bola ungu kumpulan orang-orang lemah Seperti dugaan mimin Mereka berdua menolak Dengan alasan mereka datang ke kompetisi ini untuk menang Dan satu yang paling utama Yani mengalahkan murid terkuat Rencana Lin Xin tak berjalan dengan baik Sehingga Lin Xin memutar otak yakni dengan mengatakan yang sebenarnya Bahwa bola ungu ini dimiliki salah satu murid terkuat Siapa lagi kalau bukan Cha'e Konon katanya dia murid nomor satu di kuil asasin Yang paling mengerikan lagi Cha'e mengalahkan semua peserta yang berasal dari kuil asasin secara barengan Mengerikan bukan? Mendengar itu membuat si Item dan si Putih pun berkeinginan untuk mendapatkan bola tersebut Ya karena bolanya hanya ada satu Si Item dan si Putih ini langsung membuat perjanjian Jika pemenangnya maka akan berhak mendapatkan bola tersebut Pertarungan kedua orang ini sangat menarik coy Sebab mereka menggunakan senjata andalan mereka Sepertinya pertarungan ini berakhir imbang Sehingga tidak ada pilihan lain selain sama-sama ingin menukarkan dengan bola yang ada di tangan Lin Xin Ketika sudah hampir sampai ke tangan Lin Xin Tiba-tiba Lu Xin datang menghentikan mereka Sembari mengatakan Kalian berdua jangan mudah percaya dengan manusia kadal ini Lantas membuat Lin Xin sangat marah Ia menghempaskan bola tersebut ke lantai dirinya dengan kata-kata mutiara Gila kewanita jalang, berlacur, anak haram, geblek, tak punya otak Ya Lin Xin sangat kesal karena Lu Xin selalu mengacaukan rencananya Ya seperti yang sudah Mimin katakan Bahwa kedua orang ini tak pernah akur hingga kapanpun Begitupun dengan Yang So Feng ia mengumumkan Bahwa waktu perebutan bola sudah habis Lin Xin masih saja mengatakan Tai Lu Xin ini coy Karena ia masih tak terima Mana ia harus berhadapan dengan murid nomor satu dari kuil asasin lagi Tak lama kemudian Chaer juga berada tak jauh dengan mereka Sehingga Lin Xin mencari cara lagi bagaimana mengatasinya Aha, dan ketemulah solusinya Yang ini meminta bantuan Chen Halo Chen, apa kamu sudah makan? Bagaimana tugas kuliah? Apa ada yang bisa kubantu? Oh iya, katanya kamu kehabisan paket internetnya? Nanti kubilikan ya Ya, begitulah Lin Xin mencari cara Agar temannya ini dapat membantu Namun Chen tak bisa memastikan bahwa ia dapat membantu Lin Xin dalam ujian berikutnya Ketika mau pergi, Lin Xin juga berpapasan dengan Chaer Terlihat dari raut wajahnya Pucat putih tanpa noda Hehehe, sin sin Singkat cerita Yang So Feng pun mengumumkan hasilnya Ada Chen melawan Sheng Yuan dari kuil asasin Sheng Yuan merasa nasibnya paling apes Udah bila-bilaen untuk menghindari nona Chaer Eh malah ketemu calon kakak Iper Hehehe Ada wasit yang memberikan aturan tempat ini Salah satunya banyak pilar-pilar di tengah arena Karena gaya bertarung disesuaikan permintaan para murid Yang salah satunya dari kuil asasin yang meminta lapangan seperti ini Dikarenakan gaya mereka bertarung lebih suka seperti ini ketimbang lapangan terbuka Sebelum memulai serangan Chen harus mempelajari karakteristik seorang asasin Salah satunya kecepatan Selebihnya Ia memberikan sob terapi dulu coy Benar dimana Sheng Yuan langsung memperlihatkan kelebihannya Yani bisa terbang Padahal kita tau ya kan Hanya tingkat 6 yang bisa terbang Tapi Sheng Yuan yang notabenenya berada di tingkat 4 kok bisa terbang Hmm entahlah Dan film pun bersambung Sekali lagi Chen menyerang Sheng Yuan Yang dianggap sebagai murid yang cepat juga lincah Dengan teknik terbangnya Ia mampu menghindari setiap serangan yang Chen lepaskan Serangan Chen bagi Sheng Yuan seperti daun jatuh Membuatnya sangat mudah untuk menghindar Sempat takjub dengan kemampuan yang dimiliki oleh Sheng Yuan Namun seiring berjalannya pertarungan Membuat Chen tersadar Ternyata oh ternyata Bukan kemampuan diri yang dimiliki oleh Sheng Yuan Melainkan ada sebuah alat yang membuat Sheng Yuan ini bisa terbang Ya alat tersebut membantunya untuk terbang mudah Ditambah lagi dengan kemampuan seorang asasin Yang dikenal sebagai predator yakni cepat dan gesit Sehingga mampu mengimbangi Bahkan dapat melebihi kecepatan dari serangan Chen Si masker ini pun sedikit banyaknya merasa gimana gitu Setelah melihat gaya Xuan Yuan bertarung seperti itu Ada-ada aja nih anak buahnya Cha Si Xuan Yuan Si masker pun demikian Ia juga sempat kagum Namun setelah mengetahui ada alat di diri orang itu Ia menarik lagi ucapannya atas kekagumannya terhadap Xuan Yuan Chen sekali lagi menyerang dengan teknik sangatan petir Sambil berharap teknik petir ini Setidaknya mampu merusak alat yang ada di tubuh Xuan Yuan Seperti yang kita tahu ya kan Petir biasanya dapat merusak alat elektronik Sekiranya seperti itulah yang ada di benak Chen saat itu Setelah beberapa serangan yang Chen keluarkan Untuk yang kedua kalinya Xuan Yuan mampu menghindar dengan kata teramat santui Sampai sini Chen terlihat seperti orang konyol saja kan Karena Chen yang notabene-nya sebagai kesetria tingkat 5 Malah dipermainkan oleh kesetria tingkat 4 si Xuan Yuan Ngomong-ngomong alat yang ada di diri Xuan Yuan ini Selain bisa membantunya untuk terbang Juga bisa mengontrol mana pada dalam diri Sehingga Xuan Yuan tak ada rasa sungkan untuk menggunakannya terus-terusan Hingga sampai dimana Chen akan berkata menyerah Ya setidaknya draw lah atau imbang Sampai sini nih anak bikin kesel aja coy Xuan Yuan semakin terlihat keangkuhannya Xuan Yuan saking yakinnya akan menang dalam pertarungan ini Ia mengitari arena beberapa kali putaran Anjir kali nih anak Segitunya melawan Lordnya Mimin Di kambik nanti nangis Bukan itu saja coy Xuan Yuan yang kala itu masih dalam keadaan bertarung Sempat-sempatnya meminta penilaian kepada murid lainnya Yang ini tentang alat yang ia miliki Halo teman-teman gimana peralatan AQ Bagus gak? Setelah kedua orang ini memberikan isyarat God Game terhadap alat yang dimiliki olehnya Xuan Yuan langsung membalas dengan isyarat Peace Dan lagi-lagi Xuan Yuan memutari arena ini untuk yang kesekian kalinya Seakan-akan Chen hanyalah lawan yang tak sebanding dengannya Nah ketika lagi asik mengitari arena Wasit kemudian mendatangi Xuan Yuan Woy kambing lu itu mau ujian atau mau traveling Sana tarung yang bener Maaf pak deh Xuan Yuan kemudian langsung mengarah ke hadapan Chen Saat itu Xuan Yuan tepat berada di belakang Chen kemudian berkata Halo kakak ipar Xuan Yuan kembali mengatakan kepada Chen Bahwa pertarungan ini anggap saja seri Karena Chen sampai detik ini dinilai tidak dapat menyerangnya Dan satu, Xuan Yuan tidak ingin menyerang Chen lantaran ia tahu Lelaki ini adalah kesayangan bosnya Cha'e Pun demikian Para petinggi kuil yang menyaksikan hal ini Mereka merasakan bau-bau seri di pertarungan ini Namun Chen mencoba menepis harapan Xuan Yuan dan pendapat para petinggi kuil Ia ingat perkataan dari guru Yehua tentang mengalahkan seorang asasin Kita tahu ya kan, seorang asasin dikenal dengan kecepatannya Jadi sangat sulit untuk menyerang mereka yang memiliki emblem asasin Tapi tenang, Chen ada penangkalnya Yang ini dengan teknik mengunci target Ya, teknik tersebut salah satu kelemahan bagi seorang asasin Sangat sulit untuk menghindari serangan yang sudah terkunci targetnya Para murid dan petinggi yang menyaksikan kejadian ini Tentunya mereka terkejut ya kan Mereka juga menganggap akan kejeniusan Chen Sebab hanya hituan detik saja Chen sudah dapat mengambil keputusan dengan sempurna Ya, seperti teknik barusan Teknik itu sebelumnya tak pernah terpikirkan di benak mereka Namun Chen sudah sampai memikirkannya Alhasil Xuan Yuan mengakui kekalahan Selain itu, ia juga berterima kasih kepada Chen Karena memberikan belas kasih terhadapnya Sebab serangan sebelumnya ditargetkan Chen tidak untuk melukai Melainkan hanya sebuah gertakan saja Dan Chen dinobatkan pemenangnya Ia mendapatkan poin 2 Dan sementara menjadi pemuncak di grup ini Keusilan Xuan Yuan tidak sampai di situ saja Lagi-lagi ia menunjukkan sifat ke kanak-kanakannya kepada Chen Yani dengan memberikan kue dan patungnya terlihat seperti Chen bersama Chao Selain itu, Xuan Yuan juga akan memberikan alat Untuk memudahkan Chen dalam bertarung nanti Kita berpindah ke arena lain Tepatnya bola berwarna ungu Ada penyihir Linshin melawan Press Simasian Lushin juga bergabung di grup ini coy Ia menantikan pertarungan mereka Sebab Lushin penasaran dengan Simasian yang menjadi murid nomor 1 di guild Press Wasit memberikan aturan dengan mengatakan Jika Simasian dapat bertahan selama 10 menit Maka ia akan menang Lah kok gitu men Ya dikarenakan Simasian seorang Press atau Tabib Atau bisa juga dikatakan sebagai Tank Jadi menurut Wasit Simasian dari segi penyerangan sangatlah kurang Sebaliknya jikalau pertahanan tak perlu diregukan lagi Nah sementara Lushin seorang penyihir Alias seorang support Ia memiliki keterampilan dalam menyerang Tapi anehnya ya kan Linshin hanya bermodal bacot doang saat diujian sebelumnya Kebiasaannya itu terbawa sampai ke sini Linshin memulai dengan kata-kata pembakar semangat Tujuannya untuk menakuti Simasian Selain mengatakan ia juara satu di guild Penyihir Linshin juga mengatakan ya seperti merendahkan Simasian lah Saking lucunya Linshin ini Ia malah membayangkan dengan kata-katanya itu Membuat Simasian berlutut di hadapannya Tentunya sebagai seorang ayah Linshin Sangat geram dengan tingkah laku anaknya ini Sama saja seperti mempermalukan kuil penyihir ya kan Bukannya takut Simasian malah menyerang dengan palu yang dimiliki olehnya Selain itu ia juga memperlihatkan tubuh kekarnya Jika kalian mengikuti video ini dari awal Pasti sudah tahu siapa Simasian ini Dia adalah seorang pres yang tak biasa Bukan hanya bertahan Simasian juga memiliki keterampilan untuk menyerang Hal itu ia buktikan saat di pertandingan ini Linshin dibuatnya kocar-kacir lari Seperti tikus yang dikejar seekor kucing Semua orang yang melihat tingkah laku Linshin malah geli Dimana seorang sopot Malah dibombardir oleh seorang tank ya kan Simasian yang sudah muak Ia kemudian menyerangnya dengan serangan palunya Slip Dengan kecerdikannya Linshin menghindar Nah saat disini Linshin merasa jadi pemenang Karena dapat menghindari serangan dari Simasian Eits tunggu Palu milik Simasian seperti bumerang coy Dan bim Alhasil Linshin terpongkang Linshin merasa dirinya terhinakan Ia tak terima akan hal ini Kini Linshin tak bisa untuk main-main lagi Sifat asli Linshin terlihat saat disini coy Ia mengeluarkan teknik yang tak pernah ia keluarkan sebelumnya Lagi Di sela-sela ingin mengeluarkan teknik itu Linshin berkata-kata yang membuat ayahnya Linshin merasa geram Gimana gak geram coy Linshin mengaku-ngaku Bahwa ia the next pewaris kuil penyihir Sedangkan ayahnya saja Belum jadi-jadi Eh ini Linshin malah ngaku-ngaku Bukan konyol Tapi setidaknya Teknik ini mampu bertahan dari serangan Simasian Simasian beberapa kali menyeram pertahanan tersebut dengan palunya Tetap tidak tembus Ya lantaran ada pil yang gucinya segede gaban Yang dimiliki oleh Linshin coy Jadi ia tak perlu takut untuk kehabisan mana Konon katanya Jika melahap satu pil yang ada di dalam guci ini Maka akan menambah 200 mana Bayangin aja jika di dalamnya ada 1000 pil Maka sudah 200 ribu mana yang Linshin dapati Disini serangan Simasian seperti kapas Pukulannya tak ada artinya bagi pertahanan Linshin Daripada capek-capek ya kan Linshin meminta agar Simasian menyerah saja Sebab bagaimanapun dan dengan apapun menyerang pertahanan ini Tak ada gunanya Melainkan malah Simasian yang kehabisan tenaga Jika itu terjadi maka Linshin tak akan berbalas kasih lagi Jadi Linshin memperingatkan agar Simasian menyerah saja Tapi kenyataannya di lapangan Wasit menghentikan pertarungan ini Dan memutuskan bahwa Simasian yang menang Dengan itu maka Simasian sementara memuncaki grup ini Wah kenapa jadi bisa gini Sid? Ya iyalah kan sudah diberitahukan aturan sebelumnya Simasian hanya perlu bertahan 10 menit Maka ia ditetapkan sebagai pemenangnya Wasit pun jadi bingung Yang sebenarnya siapa tank siapa support Seharusnya Linshin yang menyerang ya kan Eh kenyataannya malah Simasian yang menyerang dan Linshin bertahan Alhasil Linshin kalah deh Pertandingan selanjutnya Ada asasin nomor 1 Cha'e Melawan kakak Lusin dari Kuil Kesetria Sebelum masuk ke pertarungan Mimin meminta kepada kalian semua Untuk mengatakan bersama-sama Dan film pun bersambung Linshin memasuki arena untuk bersiap melangsungkan pertarungan Di dalam benaknya ia masih tak percaya Sebab lawan perdananya adalah Cha'e dari Kuil Asasin Wanita dingin cepat dan mematikan Begitupun dengan orang ini Sebersaja namanya Jilung Ia masih penasaran dengan sosok-sosok wanita misterius Cha'e Dari segi penampilan Menurutnya Cha'e adalah wanita paling misterius dari semua kontestan Meski begitu Cha'e tetap lawan yang sangat kuat Sebab ia adalah peserta nomor 1 di Kuil Asasin Bukan hanya tertuju kepada Cha'e Jilung juga memuji kekuatan Linshin Yang dijuluki sebagai mawar neraka yang gagah berani Di sebelahnya ada ya sebut saja namanya Liu Ia pernah mendengar Bahwa Cha'e dalam ujian di Kuil Asasin sebelumnya Cha'e dapat mengalahkan 10 lawan sekaligus Tentunya hal itu sebuah bukti Bahwa Cha'e ancaman dari semua kontestan Di ujian perburuan iblis tahun ini Lu Xin setelah menatap mata Cha'e Ia pun langsung merasakan sebuah dilema Bagaimana tidak coy Cha'e dikenal sangat deket dengan adik angkatnya Long Hao Chin Pastinya akan membuat Lu Xin sedikit banyaknya merasa sulit Untuk melakukan serangan kepada lawannya ini Sedangkan Wasid akan memberikan aturan dalam pertarungan Lu Xin melawan Cha'e Ya karena kita tahu ya kan Ujian perburuan iblis dipenuhi oleh beberapa kuil Jika pertarungan disamaratakan Rasanya sungguh tidaklah adil Seperti yang kita lihat sebelumnya Ketika Sima Xian melawan Lim Xin Pertarungan itu syarat akan aturan Begitupun dengan Lu Xin melawan Cha'e Namun hal mengejutkan terjadi Ketika Wasid akan memberikan aturannya Cha'e tiba-tiba mengatakan Bahwa ia mengakui kalah dengan Lu Xin Lantas membuat semua orang yang menyaksikan terkejut tak percaya Kenapa wanita nomor satu di kuil asasin Tiba-tiba menyerah tanpa perlawanan Lu Xin pun bingung Kenapa Cha'e menyerah begitu saja Jika ini terjadi Tentunya peluang Cha'e untuk lulus ke bebak selanjutnya Akan lebih sulit Lu Xin yang sudah tahu alasan kenapa Cha'e menyerah Ia pun juga mengatakan Lebih baik ia yang mengalah ketimbang Cha'e Sebab dari segi potensi Cha'e lebih baik daripada dirinya Namun Cha'e tetap dengan pendiriannya Ia meminta kepada Lu Xin untuk tidak mengkhawatirkannya Sebab Cha'e optimis Dengan sisa pertarungannya pasti ia akan menang dan lolos secara barengan Pada akhirnya Lu Xin pun dinyatakan menang dan mendapatkan 2 poin Kita berpindah ke arena lainnya Tepatnya kelompok bola berwarna kuning Ada Ying'e dari Kuil Samonair Melawan Flo Kuil Warrior Ya sebelumnya kedua orang ini saat di pembagian kelompok Pernah berseteru ya kan Pastinya kejadian itu akan terbawa sampai ke tengah arena Sebut saja namanya Farsa Ia sudah bersiap menantikan pertarungan ini Sama halnya dengan Chen Dari pertarungan mereka Nanti akan dianalisanya Agar kelak Chen tidak kesusahan saat menghadapi mereka Saat di pertarungan selanjutnya Sebelum masuk ke dalam pertarungan Flo sedikit pemanasan dulu Sembari mengatakan bahwa ia akan menjegal Ying'e untuk melaju mulus ke babak berikutnya Ying'e yang melihat keyakinan Flo begitu tinggi Bukannya takut ataupun gentar Ying'e malahan memuji atas keyakinan yang ada pada diri lawannya itu Flo langsung melancarkan serangan pertamanya Terlihat segila si Ying'e seperti orang kaku Namun dibalik itu semua Ying'e memiliki kecepatan tingkat tinggi untuk menghindar Chen pun demikian Ia juga melihat jelas di tengah arena Ying'e yang terlihat lemah Ternyata memiliki kecepatan yang luar biasa Hal itu rupanya membuat Flo semakin terobsesi Untuk melanjutkan serangan berikutnya kepada Ying'e Ya serangan beruntun yang dilancarkan oleh Flo masih dapat dihindari oleh Ying'e Sampai sini inti kekuatan Flo sepertinya berasal dari sarung tingju yang ada di tangannya Sebab dari segi ia bertarung Flo memperlihatkan dominasinya menggunakan pukulan yang sangat mematikan Tak ingin terus-terusan berada dalam tekanan Kini saatnya Ying'e balas untuk menyerang Kekuatan inti dan bumi namanya Membuat Wu Kuang terkejut setelah melihat kemampuan Ying'e yang dapat memiliki teknik tingkat atas Teknik tersebut masih masuk dalam kategori 3 bayangan air coy By the way Wu Kuang adalah ketua kuil warrior dan si Flo adalah anak didiknya sendiri Pertarungan ini semakin menarik bagi Flo Sebab lawannya Ying'e sudah mengeluarkan jurus Flo yang dikenal sebagai wanita mematikan dari kuil warrior Tentunya ia sangat menantikan pertarungan ini Bukannya bertahan, Flo juga ingin melancarkan serangannya Di saat Ying'e mulai mengaktifkan formasinya Alhasil Flo, hantamannya tak bisa menembus pertahanan yang membuat Flo Seperti menghantam kapas Selanjutnya giliran Ying'e untuk menyerang balik Dimana ia memanggil seluruh inti kekuatan pada makhluk hidup Yang ia sebut namanya Setelah itu mereka yang dipanggil Ying'e berkumpul di satu titik Pemandangan yang luar biasa ini disaksikan semua peserta Mereka terkejut setelah melihat kemampuan Ying'e bertarung Meski sempat terlihat seperti gadis lugu dan kaku Namun dibalik itu semua Ia memiliki keterampilan yang tak perlu diragukan lagi Chen yang menganalisis secara kedua orang itu bertarung Ia pun tahu Bahwa Ying'e memanggil roh kehidupan Yang dimana dipanggilnya itu Rata-rata memiliki kekuatan tingkat delapan Begitupun para petinggi kuil yang menyaksikan Gadis seumuran itu Sudah dapat memanggil roh binatang Hal itu tentunya salah satu keajaiban yang luar biasa Berbeda dengan sansoi dari kuil somonir Sekaligus sesepuhnya oleh Ying'e coy Ia sedikit khawatir Semoga saja Ying'e tak salah panggil Menurut pengalaman masa lalu Ying'e pernah mendapatkan kesalahan ketika menggunakan teknik ini coy Sebab roh yang dipanggil tak sesuai keinginan hati Jadi menarik Apakah Ying'e berhasil menggunakan teknik ini atau tidak Genjot Lagi-lagi Flo mencoba menyerang menggunakan teknik paksaan Hal ini menjadi catatan penting di pertarungan ini Bahwasannya kedua petarung ini benar-benar menghabiskan kemampuannya Untuk saling serang satu sama lain Dan benar Tak sesuai ekspetasi Ying'e bukannya memanggil roh ganas Melainkan seekor anak domba kecil yang lucu Semua orang pun yang sebelumnya takjub berubah drastis Menjadi sedikit aneh dan menggelitik di benak para penonton Sansoi pun demikian Ia merasa malu setelah anak didiknya Lagi-lagi mengalami kesalahan saat menggunakan teknik tersebut Pada akhirnya Ying'e yang sudah tahu titik kesalahannya Ia pun tak bisa apa-apa lagi Jika meneruskan pertarungan melawan Flo Kemungkinan besar ia akan kalah Sebagai wanita bijaksana Ia mengambil keputusan untuk mengakui kekalahan Ying'e tak marah kepada binatang yang ia panggil sebelumnya Karena menurutnya domba ini sangat lucu Melainkan ia meminta agar Flo memeluk dan merasakan kelembutan bulunya Ia anggap saja hal itu sebagai tanda pertarungan sudah selesai Pada akhirnya Flo dinyatakan menang Dan ia mendapatkan poin dua Sedangkan Chen sudah mendapatkan catatan penting dari hasil pertarungan mereka tadi Ying'e dianggapnya sebagai wanita yang mengejutkan Dibalik kegagalan menggunakan teknik Namun kekuatannya tak perlu diragukan lagi Sementara Flo Selain memiliki sarung tangan Ada juga kekuatan artefak lainnya yang belum dikeluarkan Singkat cerita tepatnya setelah istirahat setelah melangsungkan aktivitas ujian Chen memenuhi janjinya untuk menemui Cha'e Keromantisan, keindahan, dan kehangatan tersaji saat Chen memberikan seikat bunga yang begitu indah Cha'e merasakan bahwa lelakinya semakin kesini semakin romantis saja Namun sesuatu yang tak diinginkan terjadi Ketika di tengah-tengah kebahagiaan kedua orang yang saling mencinta Tiba-tiba ada teleportasi hitam yang membawa Chen masuk Cha'e tak bisa apa-apa selain hanya berteriak menyebut namanya Entah kemana dan siapa pelakunya yang melakukan hal itu Sehingga Cha'e memanggil anak buahnya dan menanyakan kejadian barusan Ya anak buahnya pun tidak mengetahui secara persis siapa dalang dari semua itu Namun dari segi pengalaman Sepertinya pelaku bukan berasal dari dimensi mereka berada Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan hanya menyelidiki dan mencari tahu kemana Chen dibawa pergi Selain itu hanya bisa menunggu ia kembali Tapi jika tidak kembali Maka Chen mati di dimensi lain Mendengar itu tentunya Cha'e sangat murka Ia meminta kepada anak buahnya untuk menutup kawasan ini Dan tidak boleh ada yang tahu kejadian tersebut Ternyata oh ternyata Chen sedang berada di alam berbeda Entah siapa yang membawanya pergi ke sini Yang pastinya ada misi yang harus ia selesaikan Yang ini tentang masa depan Hayu Chen ditakdirkan ke tempat ini Tidak lain tidak bukan untuk menyelamatkan partnernya Yakni Hayu Di alam ini selain bisa berbicara Ia juga dapat berevolusi Hal itu lantaran Hayu sebelumnya memakan benda Sehingga tidak ada pilihan lain lagi Selain Chen harus menyelamatkan partnernya Singkat cerita Chen bertemu dengan segerumbulan makhluk kecil yang aneh Disini Chen mencoba melindungi diri dengan tekniknya Tak lama dari itu Makhluk tersebut seperti menunjukkan arah keberadaan Hayu berada Chen pun langsung bergegas untuk mengikuti makhluk tersebut Sesampainya disini Chen merasakan nafas kematian Artinya banyak korban yang terjebak dan mati disini Chen menghiraukan akan hal itu Yang ia pikirkan hanya menyelamatkan Hayu Nah ketika di tengah-tengah pencariannya Ada cahaya kuning yang membuat makhluk mati ini seketika hidup dan bangkit Semakin dekat dengan aroma nafas Hayu Maka semakin dekat juga Akan sesuatu buruk yang akan menimpa Chen Benar Baru beberapa langkah menuju keberadaan Hayu Terlihat sesosok monster yang menyeramkan Monster itu hadir yang bernama kerangka mayat hidup Ia dibangkitkan oleh seseorang yang berprofesi sebagai penyihir tingkat 6 Kala itu monster ini menyerang Chen Bukan satu saja Melainkan monster ini serasa tak ada habisnya Ditambah lagi tubuhnya tak akan mati Setelah mendapatkan serangan dari Chen Monster ini tingkat kekuatan 3 Sehingga Chen tidak merasa kesulitan melawan mereka Meskipun jumlah musuhnya ini sangatlah banyak dan tak terbatas Setelah cukup lama dan sudah beberapa teknik ia keluarkan Tetap monster ini tak dapat dihancurkan Sudah dipastikan ya kan Ada seseorang di belakangnya yang membangkitkan monster ini terus menerus Setelah beberapa serangan para monster ini menyerang Chen Dijadikan kesempatan untuk Chen Mempelajari tentang latar belakang monster ini Sekiranya sudah dapat Chen langsung melepaskan serangan yang bernama Teknik Tebasan Cahaya Setidaknya monster ini langsung lebur dan hancur Ngomong-ngomong monster ini bersifat abadi coy Tetapi ada satu penangkalnya Yang ini menggunakan cahaya apilah hanya dapat dihancurkan Itulah alasan kenapa monster ini langsung lenyap ketika mendapatkan serangan tebasan matahari Seperti yang disebutkan tadi monster ini tak ada habisnya Seperti kata pepatah mati satu tumbuh seribu Tidak ada pilihan lain bagi Chen Ia harus menguras mana yang begitu banyak hanya demi melenyapkan monster-monster ini Di tengah pertarungan itu Chen merasakan aroma nafas Hayu semakin dekat Terlihat ada satu monster yang mencoba menyerang Hayu Namun tubuh Hayu yang sedang berevolusi Mampu melindungi dari serangan satu monster yang ingin membunuhnya Kejadian itu disaksikan langsung oleh Chen Yang jarak keberadaan antara keduanya tak terlalu jauh coy Chen mendatangi dan menanyakan kenapa Hayu begitu memprihatinkan Tubuhnya dipenuhi luka Itu semua lantaran Hayu survive di alam ini Hayu selalu diganggu para monster ketika ingin berevolusi Sehingga sampai detik ini Hayu belum juga selesai untuk menyempurnakan evolusinya Hayu hampir selesai berevolusi Datanglah monster yang ingin membunuhnya Seperti itulah kejadian yang terus menerus menimpanya Tak heran jika melihat sekujur tubuh Hayu terluka begitu parah Lantaran berjuang di tengah desak-desuk amukan para monster Chen mengagap ini sudah keterlaluan Ia meminta Hayu tetap fokus untuk menyelesaikan evolusinya Sementara para monster ini biar Chen yang mencoba menahan Lagi dan lagi pertarungan Chen melawan para monster tersaji saat disini Para monster dengan niat awalnya Yang ini membunuh Hayu untuk menggagalkan proses evolusinya Sedangkan Chen berdiri menahan untuk melindungi Fatner sekaligus sahabat sehidup semati Hayu bagi dihidup Chen sudah seperti menjadi bagian dari keluarganya Maka dari itu meski nyawa taruhannya Chen tak akan lari walau sedetik pun dari ancaman yang menghinggapi kepada Fatnernya itu Serangan brutal Chen menggunakan tebasan cahaya sedikit banyaknya cukup mampu untuk menjaga kedalaman defensif yang dijaga Namun masalahnya monster ini tak ada habisnya Entah ratusan, ribuan, bahkan jutaan monster yang silih berganti menyerang Chen dengan harapan Agar dapat berada di depan tubuh Hayu yang sedang berevolusi Chen mencoba menahan dengan pagar cahaya di area pintu masuk keberadaan Hayu berada Dan tak lupa Chen juga menyerang yang menjadi andalannya di waktu ini Sudah hampir 2 jam Chen bergelut dengan para monster ini Sementara mana di tubuhnya mulai terkuras Sudah berapa banyak pil ia konsumsi demi menjaga kestabilan tubuh Namun pil ini hanya berfungsi hanya hitungan menit saja Sudah dipastikan ya kan Jika proses Hayu dalam berevolusi berjalan lamban Maka nyawa Chen perlu diperhitungkan Chen sudah banyak menghabiskan tenaga Hanya demi menghabisi monster tingkat 3 ini Andai saja monster ini jumlahnya sedikit Anggap saja ya 100 monster lah Pastinya Chen sudah bisa duduk bersantai sembari minum kopi ya kan Namun nyatanya monster ini tak ada habis-habisnya Belum habis masalah yang Chen hadapi Datanglah sesosok yang menyeramkan Dialah yang membangkitkan monster ini coy Penyihir tingkat 6 Penyihir ini tidak membiarkan jika iblis hadir ke tempat ini Hanya untuk berevolusi Maka dari itu penyihir ini akan menghabisi iblis yang berani masuk ke tempatnya Yang dimaksud iblis bagi penyihir ini tidak lain tidak bukan Ialah Hayu Chen sebagai sahabatnya ia tak tinggal diam Bagaimanapun Chen harus menahan amukan penyihir ini Kita tahu penyihir tingkat 6 tentulah satu tingkat dari kekuatan Chen saat itu coy Maka ini akan menjadi pertarungan timpang Pertanyaannya Apakah Chen dapat mengatasi amukan penyihir ini untuk membunuh Hayu? Entahlah Penyihir ini semakin murka setelah melihat ada manusia seperti Chen Yang mencoba melindungi iblis yang rencananya akan ia bunuh Sehingga Chen juga tak luput dari amukan penyihir ini Bahkan Chen sempat terlempar setelah mendapatkan serangan dari sang musuh Bahkan pelindung yang dibuat oleh Chen juga dihancurkan oleh penyihir ini dengan mudah Sudah dipastikan bahwa kekuatan penyihir ini sangatlah menakutkan Bahkan pertahanan Chen seperti gelembung air yang menempel di lubang hidung Sangat mudah untuk dipecahkan Alasan kenapa penyihir ini ingin membunuh Hayu Lantaran Hayu dianggap sebagai seorang iblis Dulu penyihir ini juga seorang manusia sama seperti Chen Hidup damai tak ada kepedian dan kehancuran sedikitpun Namun setelah datangnya iblis ke dunia ini Membuat suasana itu seketika berubah Orang-orang terdekat penyihir ini mati dibabat oleh para iblis Jika terus-terusan dibiarkan para iblis berkembang biak dan berevolusi Maka penyihir ini memastikan dunia tak akan damai Maka dari itulah Hayu yang dianggap sebagai seorang iblis harus dimusnahkan dari tempat ini Chen yang sudah babak belur akibat mendapatkan serangan monster dan juga penyihir ini Ia tak mengerti yang dimaksudkan oleh penyihir ini coy Chen pun berpendapat bahwa yang dimaksud penyihir itu ialah sang raja iblis Tapi kenapa targetnya mengarah terhadap Hayu? Entahlah Mungkin saja penyihir ini mengira Hayu salah satu bagian dari mereka Semenjak pertama bertemu dengan Chen Hayu tidak terlihat untuk menggambarkan bahwa dia seorang iblis Begitupun dengan pengakuan Hayu Ia tak seperti yang diucapkan oleh sang penyihir itu Karena Chen masih kekeh dengan pendiriannya Yakni melindungi Hayu Malah dari itu penyihir ini beberapa kali melepaskan serangan yang sekiranya membuat Chen terlempar untuk yang kedua kalinya Kini Chen sudah berdarah-darah Namun ia tetap berdiri dan meladani permainan yang dilancarkan oleh penyihir ini Meski kekuatan Chen satu tingkat berada di bawah penyihir ini Namun masih bisa mengimbangi gerakan dan kecepatan sang penyihir Itulah alasan kenapa Chen masih dapat berdiri untuk melindungi fatnernya ini dari amukan sang penyihir Mana dan tenaga Chen sudah semakin terguras Tanda-tanda untuk menang terasa pupus semakin tergambar di raut wajah Chen Sehingga penyihir ini meminta kepada Chen untuk membunuh yang dijaganya itu Maka nyawa Chen akan ia ampuni Namun jika menolak Sudah dipastikan Chen juga akan mati bersama orang yang dilindunginya Hayu yang kala itu mendengar urayan dari sang penyihir betapa takutnya Bagaimana tidak jika Chen menuruti permintaan sang penyihir Maka Hayu akan mati dan gagal untuk berevolusi Jikapun itu sebuah penolakan Maka Chen akan mati Sebab kondisi Chen sudah tak meyakinkan lagi untuk bertarung Sempat membuat Chen dilema Jalan mana yang ia pilih dan ia percaya Jika perkataan penyihir itu benar Maka Hayu akan menjadi sesosok iblis yang menyeramkan dan mengguncang dunia di kemudian hari Di lain sisi Hayu adalah sahabat imut peneluka saat pertama mereka bertemu ya kan Keputusan Chen sudah bulat Chen memilih Hayu ketimbang percaya dengan ucapan penyihir ini Sebab Hayu sudah seperti menjadi bagian dari keluarganya Maka tidak ada alasan untuk mengkhianatinya Meskipun suatu saat nanti perkataan penyihir itu benar Chen hanya menghiraukan akan hal itu Ia bersiap mengambil senjatanya Menandakan ia akan bangkit dan bertarung melawan sang penyihir ini Cha'e yang sudah menunggu sekiranya dua hari di tempat sering Cha'e dan Chen menghabiskan waktu bersama Ini semua bukti betapa cinta dan sayangnya Cha'e terhadap lelakinya itu Kakak Lusin dan guru Yehua sudah mengingatkan kepada Cha'e untuk tidak terlalu menunggu Chen Sebab Lusin yakin Chen akan kembali ke sini lagi Bagaimana mungkin bagi Cha'e untuk bersantai Sementara lelakinya tak menunjukkan tanda-tanda untuk hadir kembali ke pelukannya Hanya Chen lah yang bisa membuat Cha'e semangat lagi ketika menjalani hidup Selama ini kita tahu ya kan Cha'e hidup dalam kesedihan dan hanya siksaan yang menghinggapi di dirinya Takdirnya sebagai Dewi Assassin alias Putri Cahaya Maka jalan kepedihan mau tidak mau harus ia jalani Itu semua demi kedamaian dunia dari jajahan para iblis di masa mendatang Jika Chen benar-benar takkan kembali lagi Maka Cha'e harapannya sebagai wanita paling setia di dunia akan merasakan kepedihan Yang sakitnya dua kali lipat dari sebelumnya yang ia jalani Sementara Chen masih disibukkan dengan pertarungan melawan penyihir tingkat 6 Dimana penyihir ini mengeluarkan jurus andalannya Yang ini memanggil sesosok monster yang menyeramkan Sekiranya kekuatan monster ini setara dengan kesatria tingkat 7 Artinya lebih kuat satu tingkat dibandingkan penyihir itu sendiri Hanya sedikit serangan Chen sudah merasakan dampaknya Sudah jelas betapa sangarnya monster ini Bukan itu saja Tubuh monster ini seperti takkan bisa ditembus oleh serangan Chen Serangan dan pertahanan monster ini sekiranya seimbang Hal itu membuat Chen sangat-sangat merasakan kesulitan Dan sampai detik ini Chen belum menemukan formula terbaik Untuk menghabisi monster semacam ini Setelah serangkaian serangan Chen lepaskan Ia menemukan titik terang Hanya ada satu cara untuk merobohkan monster ini Yang ini dengan membunuh si pengendalinya Siapa lagi kalau bukan penyihir tingkat 6 Namun serangannya itu masih terkendala oleh monster yang ada di depannya Bagaimanapun ia tak akan membiarkan seseorang menyerang tuannya ya kan Sehingga pertikaian demi pertikaian kembali terjadi Antara Chen melawan monster ini Sementara penyihir dengan lantang menyuarakan untuk menghabisi manusia seperti Long Hao Chen Sebab Chen telah dianggap batu sandungan bagi alam undet ketika ingin menghabisi Hayo Bahkan penyihir ini menjadikan kesempatan untuk menyerang langsung Hayo Yang kala itu belum juga selesai untuk berevolusi Chen yang melihat itu sekuat tenaga dengan sisa-sisa kekuatan mana yang ada pada dirinya Untuk menghentikan niat jahat dari seseorang penyihir ini Untuk menghentikan penyihir ini Chen terpaksa menggunakan tongkoro suci agar monster ini masuk ke dalam perangkapnya Ya ini belum kecinta Anjay belum kecinta Nah dengan itu maka Chen sangat yakin Setidaknya monster ini tidak bisa lagi bergerak ketika ia mencoba menghentikan penyihir yang kala itu sudah berada di ujung tanduk Alias berada di ujung batas ingin mengeluarkan tekniknya coy Hal itu membuat situasi sedikit berubah Chen berada di ambang kemenangan ketika ia hampir menyerang penyihir ini dengan teknik tingkat tinggi Chen juga mengkonsumsi pil yang dipercaya akan menambah mana kembali utuh Namun pil itu bersifat hanya sementara coy Yakni sekiranya 10 detik dimulai dari pil itu masuk ke dalam tengkorokan Namun naas Monster ini malah berhasil memanjangkan anggota tubuhnya untuk menyerang Chen Hal ini tentulah di luar perkiraan Chen sebelumnya Alhasil Ia harus merelakan tubuh terlempar setelah hantaman keras menimpanya Penyihir ini yang sebelumnya sempat khawatir akan terkena serangan Chen Kini berbalik dengan menyombongkan diri Sebab Chen sudah tidak berdaya lagi setelah mendapatkan serangan dari monster yang ia miliki Bukan itu saja Chen juga dianggap remeh Sebab Chen hanyalah sesosok manusia Sedangkan ia makhluk mati yang telah bangkit Secara nalar tentulah manusia tidak apa-apanya bagi penyihir ini ya kan Setelah Chen terhempas begitu deras ke tanah Dengan itu juga sang monster mampu lepas dari belenggu tungku roh Armor Chen juga pecah coy Artinya bahwa serangan sang monster barusan memanglah sangat menakutkan Andai saja Chen berada di tingkat 4 Mungkin kematian mendatangi ke diri Chen saat ini Untungnya Chen sudah berada di tingkat 5 Sekiranya masih bisa bertahan hidup Meskimananya benar-benar habis dan tak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pertarungan Di sela-sela itu Chaer dan Chen juga saling merasakan seperti bertemu di alam lain Dimana Chaer melihat Chen menghilang menandakan bahwa ia sedang berada dalam masalah besar Sedangkan Chen sudah terbaring lemah tertimbun tanah Kini mananya benar-benar habis Artinya Chen tak bisa lagi melanjutkan pertarungan Dimana Hayu sedang berada dalam masalah besar Belum selesai proses evolusi Penyihir itu akan benar-benar melenyapkan Hayu Namun hal tak terduga terjadi Di sela-sela keletihannya itu Chen seperti mendapatkan kekuatan dari Hayu Dahinya menyala Menandakan kekuatannya akan segera terisi Kenangan awal mereka bertemu dengan Chen kembali hadir diingatan Chen Hal itu membuat Chen harus sesegera bangkit untuk menyelamatkan Hayu dari ancaman kematian Benar sekali Chen berhasil bangkit dan mengamuk menyerang monster juga penyihir ini Dimulai dari menghabisi monster dengan cara tragis Ya serangan monster tak ada artinya bagi Chen Setelah bangkit untuk yang kedua kalinya Chen kebal akan serangan sang monster Pada akhirnya monster ini mati dengan ultimate yang begitu memancarkan mata Selanjutnya giliran penyihir ini Dengan pedang yang ada di tangannya Chen mampu menusuk hingga menembus jantung penyihir tersebut Pada akhirnya penyihir ini mati di tangan Chen Penyihir ini sempat saja Waktu di sela-sela ujung kematiannya coy Ia bersumpah akan membalaskan kematiannya di kemudian hari Dan film pun bersambung Seperti inilah Tak banyak Karena hanya ada gerakan tanpa ada obrolan coy Sehingga mimin sepusing mungkin untuk merekap sebanyak-banyaknya Namun tak dapat Karena hanya gerakan Tak ada komentar Tak ada percakapan Jadi ya maklumi aja ya Jadi segini dulu Bertemu lagi di video selanjutnya Bersama saya Tisna disini Dan film pun bersambung Terima kasih telah menonton